Yang pertama ada dari Bapak Anindya Wira Satria yang menggunakan metode pendekatan remote sensing Upwilling adalah kenaikan masa air dari kolom yang lebih menuju ke permukaan Kenaikan air dapat membawa air yang relatif dingin di bawah yang akan mendinginkan surface Dan membawa juga masa air yang kaya akan nutrien Untuk pertumbuhan fitoplankton akan semakin subur Suhu laut yang rendah dan klorofil yang tinggi sering sekali digunakan sebagai indikator dari terjadinya upwilling Upwilling terjadi atau dibangkitkan tidak lepas dari peran angin, teori Ekman Berikatan dengan transfer Ekman Jika angin bertiup di atas perairan di belahan bumi utara, maka angin akan dibelokkan 90 derajat ke arah kanan Dan sebaliknya, di belahan bumi selatan Apabila angin bertiup di atas perairan, maka akan dibelokkan 90 derajat ke arah kiri Dari contoh tersebut, dapat mengakibatkan ekwatorial upwelling Di mana masa air akan dibelokkan yang akan menjauhi ekwator ketika masa air menjauhi ekwator dua arah Maka, dan akan terjadi konstan masa Akan ada masa air dari bawah yang menggantikan masa air yang di atas Selanjutnya, yaitu kustal upwelling yang terjadi dikarenakan adanya angin dan batas daratan Itu seperti pantai, di mana arah angin yang dibelokkan menjauhi pantai Maka, akan terjadi kekosongan air di pantai Kekosongan masa air, maka akan diganti oleh masa air di bawahnya Upwelling memiliki perairan yang subur Dan terdapat banyaknya fitoplankton dan subfitoplankton Yang dapat dimakan oleh ikan kecil dan ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar Semakin banyaknya kolorofil dan dengan semakin turunnya temperatur Maka, hasil tangkap yang dihasilkan akan semakin banyak Pada pertemuan kali ini, Pak Anin menjelaskan beberapa upwelling yang terjadi pada permukaan perairan Indonesia Akwelling yang terjadi pada kedalaman laut 25 meter Pada bulan Januari hingga Desember, terutama pada bulan September Terjadinya pendinginan suhu Pada kedalaman air dalam, akan terjadinya arus yang mengarah ke utara Pada musim barat, suhu cenderung hangat Pada musim timur, kenaikan kontur daripada suhu Maka, terjadinya lah masa air, yaitu upwelling Dan pada musim timur, akan terjadinya arus positif yang sangat kuat Atau yang dinamakan dengan arus utara Selanjutnya, ada dari Bapak Dewi Susanto Yang menarangkan tentang materi arus lintas Indonesia Atau Arlindo Indonesia sebagai poros lautan iklim global Membanyakan bagian dari Global Circulation Arlindo pertama kali diukur oleh Madam pada tahun 1985 Pentingnya mempelajari Arlindo Dimana pada tahap global Yang pertama, mempengaruhi sirkulasi laut Mempengaruhi distribusi panas Mempengaruhi bio-geosemical flu Dan mempengaruhi air sea interaction Ini ada lokal Dimana yang pertama, mempengaruhi sirkulasi masa air, nutrien, dan lain-lain Yang kedua, mempengaruhi distribusi atau migrasi ikan pelagis Yang ketiga, mempengaruhi bio-geosemical flu Secara keseluruhan dapat memprediksi sirkulasi laut dan iklim secara baik Jauh hari ke depan Terutama memprediksi iklim ekstrim Nino dan lanina Dan iot Dampaknya sangat besar secara global Apa penyebab Arlindo? Pada prinsipnya Air akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi Ke permukaan yang lebih rendah Secara lokal Arlindo juga dipengaruhi oleh Local Forcing dan Strip Dynamic Alat yang dapat digunakan dalam mengukur Arlindo Yaitu Murek Sekian dari presentasi saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!